Selanjutnya adalah contoh-contoh aktivitas pada orang dengan dimensia tahap lanjut Pada orang dengan dimensia tahap lanjut, melakukan aktivitas bermakna tentu lebih menantang Karena mereka seringkali sudah lebih menarik diri, lebih banyak diam Jadi kita perlu fokus pada hal-hal yang sederhana dan melibatkan kelima panca indera Jadi mana yang masih bisa nih, mana yang masih oke Bisa penglihatan, pendengaran, sentuhan, bisa penciuman maupun juga indera perasa Misalnya untuk indera penglihatan kita bisa ajak mereka untuk melihat foto-foto keluarga Atau kita juga bisa memfasilitasi kunjungan keluarga Sehingga mereka secara penglihatan bisa terstimulasi Meskipun mungkin responnya hanya kecil sekali Hanya sekedar bibir yang tertarik ke atas berusaha senyum Atau mata yang berkedip, atau raut wajah yang happy Itu merupakan respon dari orang dengan dimensia Pendengaran bisa dengan mendengarkan musik, mendengarkan lagu-lagu yang disukai Atau mungkin musik-musik rohani, atau murotal, dan bahkan kicau burung atau suara pantai Kemudian dengan sentuhan, orang dengan dimensia akan merasakan bahwa kita ada di situ Kita ada di situ untuk mereka, mereka orang yang berharga, dan kita senang mereka ada di situ Hal tersebut selain merangsang indera tentunya juga akan bisa meningkatkan kualitas hidup mereka Rasa dan bau, misalnya kita bisa memberikan setangkai mawar ibu, ini setangkai mawar untuk ibu Warnanya merah wangi sekali Coba ibu cium bunganya Kegiatan-kegiatan seperti ini akan membantu orang dengan dimensia pada tahap lanjut Mendapatkan aktivitas bermakna dan juga untuk meningkatkan kesehatan mental mereka Berikut ini adalah salah satu contoh aktivitas bermakna yang dilakukan pada orang dengan dimensia dengan metode mendongeng Dalam video kali ini akan ada Kak Geri yang menjelaskan trik-triknya bagaimana kita bisa memancing orang dengan dimensia Untuk bercerita dan merespon dengan metode mendongeng Mari kita simak Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa menggunakan metode storytelling untuk berbicara dengan ODD Orang dengan dimensia Contohnya dengan Oma Oma yang kelihatannya selalu lesu, diam, tidak merespon ke lingkungan sekitar Tapi setiap Oma, Oma ingat gak sama lirik lagu ini? Coba ya misalnya You are my sunshine, my only sunshine You make me happy when skies are grey Tiba-tiba Oma bisa bertepuk tangan dan ikut menyanyi Lihat Nah, atau misalnya lagi dengan eyang putri yang kelihatannya selalu lesu, diam, tidak bersemangat Tapi setiap saya ajak bicara Eyang, eyang katanya dulu senang merangkai bunga ya Wah, eyang langsung bisa berbicara banyak tentang ikebana dan juga berbagai nama bunga-bungaan Atau Mbah Kakung Yang jaman dulu pernah ikut di jaman perang Yang selalu lesu, lemah, dan juga kurang bersemangat untuk berkomunikasi dengan sekitar Tapi setiap saya ajak bicara Mbah Kakung, dulu waktu jaman perang katanya ikut perang ya Wah, beliau bisa berbicara banyak tentang pengalamannya di jaman revolusi Komunikasi seperti inilah yang terjadi dengan ODD atau orang dengan dimensia Pikun bukanlah proses normal dari penuaan Jangan maklum dengan pikun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!